Intro Assalamualaikum Kembali lagi di channel Hanafi Rubi Bonse Pada kesempatan siang hari ini Saya akan menanam Ataupun mengegron Kimeng dengan ukuran besar Ini nanti Kimeng ini akan saya gamblok Untuk membuat Ketangan ataupun cabang Dan juga nanti Sekaligus Membuat alur daripada akar Sehingga nanti Kimeng ini akan tampil Proporsi Sehingga akan terkesan Sangat kokoh Ini konsep awal saya Yaitu adalah natural Gaya informal nantinya Nah Ini nanti juga Banyak cabang Yang sekiranya Mengganjal dan tidak diperlukan Dan sekaligus Akan dipotong Dan juga pemendekan daripada Batang utama ini Ini di belakang akan saya potong Sehingga akan saya tampilkan Batang di depannya ini saja Ini menjadi Terusan as utama Dan nanti Mahkota Kepalanya ada di sini Oke Langsung saja Kita mulai Untuk sebelum Menanam ini Ini saya gamblok dulu Ini sebenarnya pas Untuk menjadi Cabang pertama Tapi Kalau dilihat dari sini Ini kosong Tidak ada Terusan Alur akar Untuk menunjang Menopang cabang ini Ini harusnya ada Di sini Sebetulnya ini Kalau kita mainkan Apa ya Bibitan Kimeng Atau penakar Digamblokkan sini Sudah Selesai Tapi Saya punya Alternatif yang lain Untuk mengganti Membuat Akar ini Oke Ini kita potong saja Nanti Teman-teman semuanya Bisa Dilihat bersama Pengganti Dari padang Cabang pertama Oke Sudah Kita kembalikan Ke Semula Kedepannya Nah ini Nah ini Konsol Ini Gamblokan Sudah saya siapkan Ini untuk Menjadi Tabang pertama Sekaligus Akar Ini akarnya Sangat Baik sekali Kebetulan Saya sudah Menyiapkan Ini Gamblokan Ini Dari lama Fungsinya Untuk Membuat Gamblokan Kimeng ini Nah ini Ini tinggal Memaku Sudah selesai Oke Ini agak Mengganjal Saya potong Nah ini Cara Menggamblok Seperti ini Kalau Gamblokannya Itu Presisi Ataupun Pas Akan Lebih Menghemat Waktu Kita Untuk Menjadikan Sebuah Pohon Jadi Menghemat Waktu Oke Ini sudah Tinggal Memaku Bakunnya Sudah Saya Siapkan Aku Masih Oke Saya Tak Oke Oke Kambloan Pertama Sudah Selesai Ini Kita Buang Mas Mas Untuk ini agak menguap ini suacanya sangat terik matahari panas potong jam 3 sore tapi masih panas oke sudah ini sudah asik sekali kita lihat dari samping ini sudah sangat kestimewa oke ini panu tidak dibuang untuk memberi aksen akar gantung nah ini ke depannya kalau sudah subur tumbuh normal subur ini kita tekuk kesana ataupun memunculkan alur terusan yang baru jadi mendatar jadi tidak tegak seperti ini ini biar panjang dulu biar hidup dulu ini kita potong tidak diperlukan pakai ini nah ini mas ini dipotong pakai garuk tak pak mas tak pak mas tidak diperlukan ini kanan dia kita Oke, sudah terlihat sangat tegas, sudah porsi dan juga sudah nge-pan. Ini adalah pohon mungkul ataupun satu pohon, tidak digamplok, tidak ini pohon mungkul, pohon satu, tunggal. Oke, sudah terlihat sangat tegas, sudah terlihat sangat tegas. Oke, ini konsol bonsai semuanya. Nah, ini L, tapi yang kebawah ini bukan cabang. Ini adalah hasil akar gantung dan sudah menyatu di cabang ini. Nah, bisa kita lihat ini. Jadi, kalau ini mulanya dari akar dan belum ada akar selabutnya, kita tanam, kita tempel sini. Ini akan lebih mudah tumbuh akar yang baru daripada ini cabang. Kalau ini cabang, dia bisa hidup, tapi persenannya mungkin 80%. Lebih sulit ketimbang dibanding dengan akar. Oke, ini masih di temblok paku. ini sudah menunggu seperti ini. Di dalam belakanganestre 1000 kis tarisation. Jepang! Yang saya wingsil, saya akan kelemahanrei. oke sudah lumayan nih ada setang kanan kiri ini juga pek nantinya sana okelah ini ini adalah kamu ganggu kalau semisal kita buang sekarang bagus ke masa ini buang aja masih kalau ini kita masih kita pakai maka akan timbul terus mendol ini mendol tidak runcing karena pertumbuhan alur makanan akan kesini terus akan terjadi pembekakan di area ini sudah oke sudah ini tinggal menyetting oke sudah mas kita potong woy oke oke ini 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 yang oke teman-teman semuanya ini penggambloan dan pengegeronan kimeng dengan ukuran besar sudah ini tinggal memberikan media sebelum kita memberikan media tanam kita pakai ring batako ini ada batako memutar supaya medianya tidak abrasi oleh air media yang saya pakai adalah pasir lagu nah ini nanti potongan ini kita pemberian media ini di atas potongan ini dengan harapan nanti akar yang baru tumbuh setelah nanti tumbuh kisaran sudah besaran akarnya apa ya sebatang rokok mil ini ini baru kita kurai medianya sehingga akarnya akan menjunta kebawah dan apa ya ketinggian akar itu sama tapi tidak ke atas oke kanso bonsai semuanya tutorial cara penggambloan membuat capang juga sekaligus alur akar sudah ini tinggal memberikan media oke semoga sajian kali ini bermanfaat bagi semuanya dan juga menginspirasi bagi para pemula yang mungkin melakukan pengebronan jenis dikeskimeng oke terima kasih atas atensinya semoga kita semua selalu dalam lindungan dan diberkesehatan kemudian amin akhir kata salam satu salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh maturnuhun